Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat suya kita berjumpa lagi di bincang santai bersama Suruyat TV atau bisa? ya nah untuk edisi kali ini 28 Februari 2022 kami menghadirkan narasumber kita, Ibu Adelva Adelva Ibu Adelva ini adalah salah satu pemilik atau owner dari Sanggar Senam yang sangat dikenal di kota Pelopoe yaitu Adelva Jin nah saya sapa dulu Ibu Adelva selamat sore terima kasih atas waktunya hadir di studio Suruyat TV apa kabar Ibu? baik Alhamdulillah ya cerah-cerah saya lihat ini cerah dong, kenapa ada tersama iya seperti itu Ibu Adelva ini dikenal sebagai salah satu penggiat olahraga senam di kota Pelopoe kira-kira Ibu bisa ditajak ini jelaskan awal mula Ibu mendirikan Adelva Jin kapan sejak kapan? kalau Adelva Jin itu sebenarnya 2003 itu saya sudah buka tempat senam di Pelopoe tapi 2005 baru muncullah nama Adelva Jin berarti Adelva Jin sekarang ini sudah 18 tahun 18 tahun kalau gadis remahnya ini sudah remaja sekali sudah remaja sekali sudah remaja 17 tahun sudah remaja 17 tahun lewat dari sweet sepentin nah apa kira-kira yang mendasari Ibu menggeluti usaha sanggar senam ini? awalnya sih saya kan memang suka olahraga dari sekolah memang ke situ memang olahraga terus sampai berkeluarga ikut-ikut senam akhirnya ternyata asik asik dimana keasikannya Bu? bikin hati buka bikin hati refresh sehat sehat iya buka jadi itu tidak bisa dipungkir bahwa apa yang apa yang kita lakukan langsung langsung kena sama tubuh seperti itu berarti senam ini apa sanggar senam ini bukan sekedar apa usaha tapi hobi iya seperti itu perawal dari hobi betul dari hobi kita mendirikan paling penting ini tentunya seawal-awal mendirikan Adele Pak Jimbi ini yang sekarang sudah berusia 18 tahun tepat tanggal 28 Februari tahun ini tentu banyak tantangannya banyak sekali kira-kira bisa kita cerita apa tantangan pertama yang kita hadapi tantangan pertama pasti kita berhadapan sama keluarga terutama suami yang selalu tanda putik apa ya karena mungkin ini kesannya bahwa senam itu ada tanda putik negatif seperti itu iya betul negatif karena mungkin yang lama sekali mungkin orang berpikir bahwa senam itu bla 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 akhirnya saya orangnya semakin ditantang semakin dikasih dikasih tau ini berarti saya harus berusaha untuk senam tidak begitu memang ada anggapan sebagian orang bahwa senam itu masih ada negatif-negatifnya itu awal-awalnya apalagi kan sekitar 18 tahun yang lalu kan orang masih masih apa ya pokoknya tabu masih tabu dibandingkan sekarang tidak ini sekarang itu sudah menjadi lifestyle lifestyle kayak hidup sehat nah memang tantangan apa yang kita hadapi di awal-awal merintis Adel Pajin pasti pasti banyak saya tentangan terutama tadi itu peminat masih kurang peminatnya masih kurang tapi karena saya orangnya saya orangnya memang karena hobi jadi ya saya jalan terus bagaimana cara kita bahkan pada waktu itu susah untuk meyakinkan masyarakat karena kesan tabu ini bagaimana caranya kita menggayat supaya orang mau ikut senam sehat seperti itu saya mendirikan Adel Pajin saya melihat ibu-ibu saya bikin pengajian pengajian baru senam iya tidak ada memang dalam satu bulan itu pasti ada pengajian jadi ibu-ibu yang tadinya berpikir senah pergi saja senam tapi setelah ada pengajian akhirnya mereka oh iya ada nilai plusnya pelan-pelan kita meyakinkan bahwa senam sebenarnya tidak seperti anggapan norak bawah ya bla-bla-bla tadi nah ya seperti itu nah memang sahabat seru ya Adel Pajin ini kita ketahui sebagai salah satu sanggar senam yang cukup terkenal di loraya membernya itu bukan hanya di kota Palopo ya seingat saya sudah beberapa kali mengadakan ipon besar pernah dulu siapa yang di kita datangkan siapa yang di lapangan Pancasila bisa Lisa Natalia terus ada lagi ada Piki Burki ini kan kita mau mengorek ini Bu Adel bagaimana awal-awal kita merintis Adel Pajin ini nah Adel Pajin ini dari mana sebenarnya asal-wasalnya saat kita pakai nama usaha kalau Adel itu nama kedua anak saya Adel Fah Adel dan Fatlin yang Adel yang dokter sekarang Fatlin dia masih kembali 2005 terlalu tercetus itu 2023-2024 itu belum tercetus nama Adel meskipun saya sudah buka tapi 2005 itu sudah baru ada tercetus nama Adel ini kan tentu saja merintis susah senam itu apalagi kan kita paham ini kan anus sedikit saja besar anus sedikit saja itu tantangan setengah-setengah primitif seperti itu nah bagaimana Ibu Adel meyakinkan masyarakat bahwa anggapan negatif tentang senam itu salah justru saya bikin senam ini mau kasih sihat masyarakat yang tadi saya bilang bahwa dari diri kita sendiri orang melihat semuanya pasti dari kita kalau dari kitanya bagus insya Allah pasti langsung dilihat sama mata pandangannya pandangan orang semua pasti boleh boleh kita kasih bocoran modal berapa modal awal yang kita rintis ini saya merintis itu beli kaca beli kaca cermin beli cermin pokoknya sekitar dulu masih murah sekali masih sekitar 5 juta tapi tantangannya besar ya alhamdulillah sekali tantangannya luar biasa tentu memulai usaha kenang ini ada suka dukanya saya buka pertama itu biasa diceling anak-anak diceling 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 manca di jendela terus pernah sekali pernah sekali itu ada orang cowok cowok datang ke tempat senang diajak salah satu ibu-ibu dia bilang ibu boleh kita selingkuh boleh kita selingkuh ibu-ibu apa dia sekarang salah satu ibu kejabat juga tapi itu tidak bisa dilupa kejadian itu diajak langsung ibu-ibu kita boleh selingkuh langsung masuk ke dalam kaget ibu-ibu ada yang yang ajak saya selingkuh ternyata malamnya setelah kejadian sore malamnya itu anak langsung minta nama telepon saya akhirnya dia telepon saya kita lagi dia sampai sampai telepon komisi artinya salah satu pendidikan negatif orang kebetulan itu anak pernah kuliah dimana aduh katanya disana ya begitu terus sekarang kita saya sangat mengapresiasi berkata usaha yang sempat mendapat tanggapan miring tanda beti karena ya masih tanggapan tahu tetapi sukses anak dokter dan sekarang masih kuliah apa sehat itu yang jelasnya dikembali dari diri kita dan selalu ingat itu adakah kira-kira dari tentukan tantangan tersendirinya alam berat terutama dari keluarga anak-anak pernah enggak ada penilaian negatif terhadap minta maaf bu anak bawa ikut saya punya sangga sonam alhamdulillah sampai detik ini anak-anak belum pernah ada yang komplain dia hanya komplainnya bu tua harus istirahat cukup kalau saya sudah jadi dokter bu berhenti hanya memang pertama pertama sekali Adel masuk dokter itu di tempat apa ya kalau bahasanya penetaran apa itu itu bukan perjambatan apa ya di situ dalam satu ruangan itu saya pernah ditanya sama ibu-ibu dari mana saya bilang saya dari Pak Lopo oh iya ada Pak Lopo juga sini datang lulus dia bilang oh iya siapa bilang ada anak-anak ibu-ibunya di struktur di struktur di struktur personal dia bilang sampai anak saya bisuda sampai saya anak bisuda dia itu ikut datang saya anaknya belum bisuda kebetulan alhamdulillah adil itu angkatannya dia paling pertama di bisuda langsung dia pukul saya dengan ibu saya masih ingat ibu ibu bilang saya bilang sama ibu ibu ada yang anaknya di struktur senam selain saya ingat sekali saya di struktur senam tapi meskipun ibu hanya di struktur senam tapi alhamdulillah ibu sudah bisa menggiri anak ibu lebih baik artinya ini suka-dukanya dari hasil yang yang luar biasa seperti itu kesimpulannya teman-teman kepala di bawah kaki di atas tentunya setiap memang merintis susah itu ada suka-dukanya tantangan tetapi 18 tahun adil ini boleh kita bilang sukses karena mampu bertahan di tengah banyak tantangan saya yakin bahwa sekarang dibandingkan awal-awal merintis adil fajim tantangannya sangat besar nah sekarang di usia 18 tahun ini apa tantangan yang dihadapi adil pecin yang sekarang ini kayaknya karena yang dihadapi adalah mahu hidup dan ibu-ibu emak-emak jadi tahulah kalau emak-emak pasti banyak cerita akhirnya adalah yang apa ya ada perasaan-perasaan antara member satu ke member yang satu lagi ada rasa iri dan apalagi kan sekarang menjamur iya terpat ada persaingannya antara satu senam sanggar satu dulu itu masih ada dua sekarang luar biasa itu tantangannya jadi kalau saya yakin bahwa rejek itu sudah ditakkan dan terbakar tertukar memang ini menjamurnya usaha sanggar senam itu tidak terlepas dari adanya kesedaran masyarakat bahwa hidup sehat itu penting terutama ibu-ibu ya betul sekali terutama ibu-ibu kenapa ibu-ibu suka senam karena kalau senam pasti fresh pulang ke rumah manfaatnya untuk suami seperti itu nah ini yang menarik kita akan ulas senam itu katanya bermempaat buat suami apa kira-kira maksud dari kata bermempaat buat suami apa kira-kira kalau saya sih apa ya banyak deh contohnya contohnya ada senam apa berapa senam kalau diulas senam itu banyak apa kira-kira aerobik ada bl body language ada zumba ada body combat terutama ibu-ibu emak-emak itu paling suka dengan bl saya paham bisa dijelaskan apa seperti itu bl bl itu kan bukan body language artinya gerakan tubuh bisa kita uraikan gerakan tubuh untuk mengencangkan mengencangkan apa ini pokoknya mengencangkan daerah kewanitaan karena memang itu kena sasaran di situ pernah saya dengar cerita seperti ini bahwa ada seorang istri yang baru senam sekitar satu bulan terjadilah sesuatu jadi kan omongan orang dewasa memang yang diajarkan itu adalah menjepit area kewanitaan jadi memang meningatkan dari dalam jadi biasanya jangankan cuma satu bulan satu hari saja ibunya sudah dari tempat senam besok pergi lagi berarti rata-rata memang istri yang senam itu didukung oleh suami pasti saya selalu optimis kecil karena banyak kali cerita-cerita menimu kalau setelah satu kali dua kali datang ke tempat senam pasti langsung suka suami itu bel itu bagi emak-emak selanjutnya supaya istri suami kita berada di rumah ikut kesenam di area bajim seperti itu apa beda kira-kira kita tadi sudah bahas tentang bel yang tanda putih bisa mengharum menuliskan tanda kalau kaya robin itu apa bergerak pasti itu membukarkan karena robin itu mengulas otak karena ada beberapa gerakan yang memang dihafal diajarkan sama instruktur itu harus dihafal tidak mesti harus dihafal sebenarnya tapi pada saat bergerak itu diajarkan untuk menghapal jadi orang-orang yang seperti saya umur-umur seperti saya pasti jangan seperti saya umur-umur 50 tahun ke atas kan itu pasti artinya aerobik ini bagi perempuan itu menjadi salah satu cara mengeluarkan inner beauty kalau sumba sama semua sebenarnya sama sumba mungkin agak lebih refresh lagi karena dia fun karena lagu-lagunya memang lagu-lagu yang nge-trace saat ini nah kalau saya lihat tadi kan body combat ini apa kayak makarate main pinju apa kalau orang perempuan sudah body combat sudah body language sudah juga sumba dengan apa pasti hebat wah kira-kira seperti itu yang jelasnya kalau body combat itu untuk perempuan pasarannya sama otot sama otot tapi tidak mesti dia harus berarti dia pasti jadi jadi kater tidak juga karena tergantung dari struktur nah di Pak Lopo ini pastikan komunitas senam ini sudah semakin banyak nah rata-rata yang dari berbagai merek senam ini model senam ini apa yang paling suka ibu BL kalau gadis remaja atau Zumba Zumba seperti itu adakah gadis remaja yang belum BL juga ada sih karena memang kalau remaja remaja itu memang suka dengan Zumba tidak khusus BL ada artinya BL ini tidak hanya untuk ibu ibu karena memang untuk memencangkan walaupun tidak berkeluarga tapi bisa untuk anak-anak remaja yang memang mau untuk melatih otot panggina ada penilaian seperti ibu a salah satu cara istri memproteksi diri sehingga suaminya tidak benarkah pergi ke senam ada penilaian seperti itu ada 50-50 kalau saya karena meskipun kita senam kita rutin dengan yang namanya BL mungkin tanggapkannya orang itu bisa menahan untuk suami tidak kemana-mana saya kira tidak seperti itu juga karena itu kan tergantung dari pribadi masing-masing intinya bahwa senam itu menyehatkan bisa juga menjadi sarana refreshing apalagi saya lihat karena tersebut istri saya juga salah satu member dari Adelva Jin kalau kita ceritakan tanya-tanya sangat sepat pasti merasakan begitu nah ini kan sudah banyak member-member bahkan sering terbuka cuma ada yang saya mau kritisi sedikit kadang orang senam live nah ini juga menjadi masalah serius bagaimana menurut kita Bu Adelva kalau saya pribadi sebenarnya live di tempat senam itu sebenarnya apa ya etika atau tidak no etika no etika tapi kembali lagi sama pribadi masing-masing ini kan sebenarnya tempat senam itu kan ruang privasi iya ruang privasi tidak boleh sebenarnya tidak boleh sebenarnya tapi kan kembali lagi sama pribadi masing-masing kira-kira tidak ada aturan main di di sebuah sanggar senam tidak boleh lain karena latar-rata yang senam ini adalah istri ada kalau saya di adelva jim itu ada tertulis besar-sor boleh lagi tidak boleh mengambil foto dan video saat seperti itu makanya saya isinkan istri itu terus terang saja ini kita mulai lihat masih kita lagi terbuka seperti itu tadi teman lagi sama masing-masing karena kita juga saya kalau pemain ngajar di panggung biasanya langsung lihat dari kaca ada yang saya teguh seperti itu ini kan juga senang sudah menjadi lifestyle sudah menjadi kebutuhan dimana lifestyle itu tidak hanya sehat tapi tempat rekreasi di adelva jim ini sendiri ada kegiatan-kegiatan lain selain misalnya kegiatan sosial alhamdulillah kami dari adelva jim itu sering sekali mengadakan baktus sosial punya banyak yang banyak kegiatan tidak hanya olahraga seperti itu kita selalu itu selalu berusaha members tidak terpaku sama senang kita paling paling suka kalau bulan ini apa yang harus kita lakukan bulan ini apa yang harus kita lakukan seperti itu nah ini kan kita kembali ke sejarah adelva jim 18 tahun tentu dalam usia 18 tahun ini banyak tantangan yang kita hadapi terutama di awal-awal mendirikan ini walaupun sudah 18 tahun tentu tantangan yang harus kita hadapi juga adalah bagaimana mengeksiskan adelva jim nah menurut kita ada tidak apa harapan-harapan kita ke depan terkait adel percinta kalau harapan saya sih saya pasti bertambah usia pasti bertambah usia harapan saya memperbanyak kader tapi kadernya harus memperbaiki episode dulu dan memperbaiki cara mengajarnya iya karena kami yang yang sudah sudah berumur pasti mungkin tetap di situ jadi harapan saya berharap bahwa adik-adik yang ada yang sekarang yang sudah memang mau untuk berada di posisi ini itu harus memperbaiki semua seperti itu nah bisa saya sahabat suruhnya tahu kira-kira umurnya ibu adilva jim berapa kalau tidak bisa dijawab jangan nih seperti itu kebetulan tanggal 28 Februari itu adalah tanggal lahir saya juga ditepatkan memang pada saat dibukanya adilva jim jadi memang kalau mau tahu nanti dilihat nah bagaimana dapat dukungan keluarga atas usaha yang kita rintis dari nol ini bisa sampai bertahan 18 tahun terutama suami alhamdulillah karena ya di awal memang pasti tantangannya sama suami karena pasti suami dapat dari orang juga kenapa istrimu begini tapi alhamdulillah anak saya pertama sudah jadi dokter dokter gigi sekarang terangkat di pusat kelas benteng sekarang lihat medika juga alhamdulillah itu berkat tidak bisa dipungkir bahwa itu adilva jim artinya semua usaha kalau kita lakukan dengan niat yang baik tentu membawa ke perkaraan luar biasa hanya adilva jim ibu adilva ini bisa mendidik dan menyelok apa menyebelahkan anak sampai bisa jadi dokter dan sekarang sudah jadi PNS berarti ya keluarga sangat mendukung alhamdulillah selalu mendukung karena ya mereka lihat mereka lihat bahwa saya kerjanya bukan asal kerja dan kesan bahwa tempat sanggar senam itu adalah tabu pelan-pelan hilang 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 alhamdulillah apa kasiat yang kita lakukan bagaimana meyakinkan keluarga terutama suami dari kita sendiri dari kita sendiri seperti itu pasti ada tantangan pasti ada cerita dari luar bahwa istri kamu beginilah tapi suami saya alhamdulillah orangnya paling mempercayai istri seperti ada saling kepercayaan betul apalagi suami saya di mana di Serwak bapak kerja di sana berarti dukungan suami luar biasa sangat besar luar biasa nah selain sebagai pemilik apas sanggar senam saya dapat informasi bahwa kita guru juga iya alhamdulillah guru amapun SD batara ini kan tentu sibuk kita selain apalagi sekarang pandemi lebih banyak orang belajar online nah bagaimana kita muncul saat itu ya karena kan sekarang ada luring ada daring jadi ya kita mengikuti apa yang ditentukan sekolah seperti itu dia dia 50-50 50-50 senin 50 selasa 50 nah adakah orang tua siswa yang menjadi member kadang biasa mereka bertanya kalau lihat saya punya status mereka bertanya tapi mungkin saya tidak tahu sungkan atau bagaimana tapi kalau siswa-siswa saya itu selalu bilang sin surya ya sampai bukan hanya siswa yang saya semua di sekolah itu kalau di Palau memang sama sebuah ini dikenal supaya sin surya nah apalagi bukan hanya melakukan kegiatan senam di adil-adil kadang diundang instansi seperti instansi apa biasa perbankan 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 PLN bispora olipota alhamdulillah nah memang berarti kita sependapat bahwa senam ini sudah menjadi kebutuhan karena semakin sadar orang ya bu bahwa siap itu penting betul sekali apalagi pandemi kan memang orang butuh nah sekarang ini kan ketat sekali protokol ini kesehatan bagaimana adil Pak Jimmy menerapkan itu nah sementara orang senam kan baku dekat-dekat sama kita pipit jadi memang ada kelas malam ada kelas sore jadi semuanya langsung mumpung di kelas malam karena memang mereka terbagi terus kita ada siapkan untuk cuci tangan di luar jadi fasilitas untuk protokol kegiatan betul itu penting nah ini kan tenam sudah menjadi lifestyle tentu tidak hanya sekedar bahwa orang datang senam terus apa nah apalagi kan sekarang penilaian masyarakat terhadap senam itu tidak tidak lagi negatif nah apa tantangan sanggar senam ini ke depan kalau menurut Ibu Adil kalau menurut saya saya berharap saya yang yang sudah berumur ini tidak mungkin lah tetap di eksis di sini pasti saya juga harus pasti vakum lah ada generasi pasti ada generasi ada kader dan saya sangat berharap adik-adik semua yang memang sudah sudah mulai menanjak memperlihatkan dirinya untuk menjadi seorang instruktur itu ayo mari kita sama-sama bangun ini semua jangan sampai tidak menjaga itu terutama tidak menjaga semuanya jangan sampai yang lalu itu kembali lagi ke sekarang penilaiannya meskipun sekarang jamannya milenium tapi saya mau meskipun milenium tapi kan orang harus makin pintar harus makin pintar untuk mengensiasati bagaimana caranya ibu-ibu orang tua keluarga keluarga suami bisa tidak menganggap salah satu menjaga itu tidak lain salah satu betul tidak bagus kesannya di live di media sosial orang senam dan dalam yang intima pakaian yang hanya bisa di tempat tertutup seperti itu nah Adel Pajim Bini di usianya yang 18 tahun apa kira-kira yang akan dilakukan dalam merayakan rutanya kebetulan karena ini masih pandemi jadi yang tadinya kami dari Adel Pai itu mau menggunakan denada ada oh denada jadi kita pendek kita mensel di tahun depan oh tahun depan karena tadinya harus tahun ini tapi karena itu kadang belum itu karena artis yakin banyak karena denada ini juga sudah terjunge siapa disana saya nah di di apa di senam ini sahabat seru ya ada ada semacam kompeten apa ini level tingkatan ada saya salah satunya scene apa itu scene scene itu dia lisensi dari sumba yang tidak bisa dipakai dari instruktur manapun kalau tidak ikut trainingnya semacam kompetensi iya bukan kertensi dia dia memang sertifikat tapi aerobit bukan scene nanti sumba tapi kita harus ikut trainingnya kalau di Palopo ini ada berapa yang pakai label scene itu yang jelas alhamdulillah saya yang pertama terus saya bawa semua instruktur yang ada di Palopo itu saya buka tempat training di rumah di studio buka training di sana jadi sekarang sekitar lebih 10 artinya scene-scene inilah yang ikut menjaga kelestarian apa namanya sanggar senang seperti itu alhamdulillah kalau teman-teman scene yang sekarang saya perhatikan alhamdulillah mereka juga boleh lah selalu 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 menjaga semua untuk saat ini mudah-mudahan ke depan juga begitu di Palopo ini selain Adel Fajim ada berapa tempat-tempat senang sanggar senang itu sekit 11 studio banyak juga yang sudah berkembang ini artinya bahwa kaum perempuan di kota Palopo semakin sadar hidup sehat ini kan Bu Adel seiring waktu Adel Fajim terus bertumbuh nah usia ibu kan juga akan menua seperti itu kira-kira siapa yang melanjutkan ini Adel Fajim seandainya bilang sudah sudah jompo bukan jompo sampai masih harus ada yang lanjutkan siapa kira-kira sebenarnya saya berharap anak tapi karena kebetulan anak saya memang orangnya memang mau sekolah di support hanya saya perhatikan kedua anak saya itu kebetulan si Adel itu selama masuk kuliah selalu dipilih menarik dan bersambung tiap tahun ada kegiatan sampai sekarang dia lulus alhamdulillah itu lagi menarik karena mungkin dia punya turunan gitu karena dia pintar bergerak hanya dia tidak mau ikut seram juga dia senang tetap sendiri dia senang sendiri di rumah kalau yang satunya begitu juga dia meskipun dia laki-laki dia tidak alih tapi kalau bergerak bagus karena waktu SMA dia sering kalau ada kegiatan sekolah yang memang harus diharuskan senang dia pasti di depan karena memang bagus dia bergerak ini kan memang tidak bisa tutup ini harus ada regenerasi harus saya berharap adalah dari teman-teman yang memang bisa membantu saya untuk meneruskan Adelipa tapi mudah-mudahan Allah tunjukkan Allah tunjukkan untuk memilih memilih dari teman-teman yang memang bisa menjadi penerus Adelipa saya sangat berharap itu apa namanya adakah kira-kira ibu pesanta bagi ibu-ibu yang ada di apa sahabat semua ya untuk terkait ini ibu-ibu untuk bagaimana supaya sehat bagaimana supaya apa ada yang bawah saya berharap ibu-ibu yang dimana saya berada ayo kita sehat kita bugar tapi tetap dijaga semuanya jaga keluarga jaga anak-anak meskipun kita di luar rumah tetap harus menjaga yang ada di rumah seperti itu panjang hebat saya sendiri tidak tahu dimana sebenarnya itu adelipa jim itu beberapa tempat sedang tiga tempat di adilin sekarang dimana karena kebetulan karena suami saya berharap saya tetap lebih banyak di rumah sekarang ada di beden merdeka di samping L1 kalau masuk MCH ada samping MCH tapi rata-rata ibu-ibu di Palopo masih tahu di Alphajim dan satu-satunya mungkin tempat senang yang ada di Google itu Alphajim di Google map seperti itu beberapa kali koran seru meliput kegiatannya Alphajim seperti tadi yang kita sebut Lissa Natalia di Alphajim juga terus apalagi ada yang laki-laki itu yang polisi saya belum ingin dari mana ada yang benar ini kenapa bisa laki-laki polisi lagi tapi dia bukan alai atau tidak alai dia laki-tulen dia 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 hobi jadi akhirnya dikembangkan ini kan saya mau juga karyawan kuku sehat bugar tapi rata-rata karyawan laki-laki kira-kira kalau mau mandartar bisa diterima senam bisa asal semua laki-laki tidak campur perempuan karena memang dia Alphajim itu sudah tertulis for ladies tidak bisa gabung-gabung biar dia alai-alai sedikit tidak bisa karena dia punya senjata ada senjatanya karena tidak bisa dikasih gaul ini so selamat suruh kalau mau mendaftar jangan kita laki-laki jelas ada perempuan just for ladies not for men seperti itu ada juga selain sanggarsenam sudah bertumbuh tempat-tempat fitness fitness center apa bedanya sebenarnya fitness center dengan sanggarsenam ini sama lama sih karena memang berpelahraga hanya memang kalau fitness center itu biasanya memang banyak laki-laki saya juga pernah buka fitness center sekitar 5 tahun buka lantai atas 6 lantai bawahnya fitness tapi karena suami memang sudah kasih tidak boleh gabung jadi saya stopkan karena sama semua hanya laki-laki otot jadi sama seru laki-laki kalau laki-laki mau apa namanya mau senam tidak bisa tidak bisa apalagi diadal 4 jiri kecuali yang seperti apa apa itu lain yang kemanju kira-kira bu selama ini kan selalu dipakai instruktur lain adakah instruktur laki-laki pada kita pakai banyak banyak tapi kalau dia institruktur laki-laki dan masuk di kelas berarti ibu-ibunya sudah di warning pakai baju yang lengkap kadang juga ada tapi itu sudah di warning sama kita bawa harus berpakaian lengkap nah ini kan apa namanya kita jauh keluar dari konteks 18 tahun Adel Pajim ini kira-kira ada prestasinya selain salah satu prestasi yang berbiasa berkat Adel Pajim kita bisa mendokterkan anak mulia sampai nasi yang anak apa prestasi prestasi Adel Pajim alhamdulillah banyak sudah pernah lomba juara satu biasanya di daerah di daerah bisa kita bisa ke sana ikut lomba saya bawa members ke sana ada kejuara kalau sebelum member saya juga ikut lomba artinya bukan hanya sekedar member olahraga tetapi sering juga ikut event sering malah kemarin ada cara smartphone itu itu juara dua lomba apa itu kemarin tobelo juara berapa juara juara dua seperti itu nah dari semua yang bertak ibu mana yang banyak ibu-ibu atau gadis remaja maksudnya gadis remaja ini belum menikah yang paling banyak mana ibu-ibu ibu-ibu pokoknya 50-50 lah rata-rata umurnya berapa untuk remaja ibu-ibu ini yang mau rata-rata 30-an 30-an kalau yang gadis-gadis kita 20 yang selesai kuliah jadi biasa ibunya senang terus bawa anaknya yang masih masih sekolah setelah setelah selesai sekolah ada yang yang titip ini tapi sementara sama yang titip tanya-tanya ada kelas khusus kelas khusus bagi ibu-ibu kelas khusus kalau saya enggak ada enggak ada hanya memang saya selalu ada ada jadwal contoh Senin itu Zumba itu khusus Zumba tidak dicampur dengan aerobik Rabu aerobik dan line dance itu khusus untuk itu jadi khususnya khusus maksudnya begini kelas khusus khusus bagaimana omah-omah itu bisa karena ada kelas BL khusus memang memang dia dirangkaikan sama senang seksi yang bagaimana itu senang seksi bisa diperhatikan disini karena agak seksi kita bisa jelas sedikit dia memang sasarannya sama alat kewaritaan oh iya jangan penasaran artinya intinya seperti ini bahwa senang itu menyehatkan tidak hanya apa namanya tetapi banyak manfaatnya termasuk tadi urusan rumah tangga bagaimana bisa harmonis seperti itu nah saya kira sudah panjang lebar kita mengulas Adil Pajim termasuk kita bercerita bagaimana Ibu Adil Pemerintis Adil Pajim termasuk harapannya dan berkat Adil Pajim anaknya bisa menjadi dokter dan sekarang PNS dan sekarang yang kedua bisa kuliah sementara kuliah kita berharap kita mendoakan bahwa Adil Pajim ini selalu maju dan berkembang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Ayru Badarul Direktur utama Koran Serulia pada kesempatan ini saya bersama karyawan karyawati serta staff Koran Serulia mengucapkan selama bulan tahun yang ke-18 Adil Pajim nah kita ketahui Adil Pajim ini salah satu senang di Kota Poloko salah satu sanggar senang di Kota Poloko yang sudah sangat dikenal dan ternama boleh dikata Adil Pajim ini adalah perintih sanggar senang bagi kaum perempuan baik ke mama baik ke remaja danis nah dalam usia ke-18 ke-18 tahun tentunya kita berharap Adil Pajim makin jaya makin maju makin berkembang dan menjadi tempat sehat bagi kaum ibu-ibu ke mama termasuk para remaja sukses selalu Adil Pajim sekali lagi kami segenap karyawan dan karyawati serta staf koran Suruya Suruya TV mengucapkan anniversary yang ke-18 Adil Pajim sukses selalu ibu Adil Pajim dan kami mengucapkan terima kasih atas waktu datang bincang-bincang di Suruya TV oke cukup sampai disini sampai Suruya salam sehat dari Suruya TV bersama Adil Pajim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati